How's Mooners? Kembali lagi di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, Smoners di Podcast kali ini kita akan berbincang tentang Kurikulum Merdeka dan Anything About P5 bersama salah satu ibu cantik yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung. Selamat datang Ibu Dr. Ida Rohayani dari Bandung. Selamat datang Ibu. Selamat datang, makasih sekali. Saya senang sekali berada di SMA. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, Ibu ini first time ke Belitung atau sudah berapa kali? This is the first time. This is the first time. So what is your impression? So many things that I have to bring all of the experience in SMA. Satu manggar, ini keren banget. Saya baru tahu bahwa ternyata di Belitung ada hal yang luar biasa, terutama di SMA Satu Manggar ini keren-keren. Ya, makasih Ibu. Nah, Ibu Dr. Ida Rohayani ini merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bidang Kurikulum di SMA Negeri Tiga Bandung. Nah Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Eh, keren banget. Pokoknya amaze ketika datang ke SMA Satu Manggar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anaknya keren juga. Jadi Ibu datang ke sini, tujuannya memang langsung berintensi ke SMA Negeri Satu Manggar atau memang ada tujuan lain? Awalnya, karena saya adalah salah satu narasumber untuk program sekolah penggerak, saya hanya ingin mengetahui implementasi kurikulum merdeka di SMA Satu Manggar ini. Sudah sih apa progresnya gitu ya, Bu? Bagaimana progresnya, kemudian apakah ada miskonsepsi dan sebagainya atau tidak? Ada sih, Bu. Ada ya? Iya, nanti kita bakal cerita. Siap. Dan ternyata pas datang ke sini, kayaknya tidak abdol kalau tidak mau eksplor keseluruhan dari, bukan hanya SMA Satu Manggar ya, tetapi belitung secara keseluruhan yang harus di eksplor. Jalan-jalan ya, Bu ya? Jalan-jalan juga nih, harus nih. Kira-kira apa ya yang harus saya bawa untuk ke Bandung? Banyak sih, Bu, pengalaman baik dari sekolah SMA Negeri Satu Manggar-nya mungkin, wisatanya, gimana kebudayaan di sini juga. Pasti kan orang-orang Bandung pun mau tahu tentang kami. Kami pun juga mau tahu cerita dari Ibu dari Bandung kan? Iya, karena kebetulan sekolah kami juga berada di Jalan Belitung. Oh, namanya juga Jalan Belitung. Iya. Jadi pas banget ya, Bu, Ibu datang ke Belitung, sekolahnya juga di Jalan Belitung. Makanya banyak yang salah-salah tanggap, Ibu lagi di mana? Saya lagi di Belitung. Oh, berarti Ibu ada di sekolah ya? Bukan, Belitung, di Sumatera. Oh iya, jauh banget ya kan, Bu? Jauh banget. Oh iya, kalau Ibu sendiri kan termasuk udah yang ahlinya di PL5, tadi udah di Singung juga, Bu, ya. Dan teman-teman di sini pun juga, tadi itu lagi sibuk PL5 juga hari ini, kan, Bu? Oh gitu? Oh iya, jadi orang-orang pun tahunya PL5 itu sekedar proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepanjangannya ya, Bu, ya. Terus anak-anak atau teman-teman aku pun tahunya itu tuh cuma sekedar kegiatan di luar kelas, belajar di luar kelas, memang benar adanya tapi, Bu, ya. Kegiatannya memang biasanya di luar kelas. Bukan, tapi tidak harus juga di luar kelas. Tapi pasti maknanya nggak cuma itu ya, Bu, ya. Gimana menurut Ibu? Oke, yang pertama ketika bicara tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang harus kita ketahui bahwa ini adalah proyek untuk menguatkan karakter, bukan sekedar membuat proyek yang harus menghasilkan produk, bukan hanya seperti itu. Iya. Kenapa saya katakan bukan hanya seperti itu? Karena boleh jadi ada beberapa tema yang bisa menghasilkan produk. Contohnya berekayasa berteknologi, mau tidak mau itu pasti ada produknya. Karena nggak mungkin lah kita hanya sekedar membayangkan berekayasa teknologi, membayangkan teknologi apa yang akan dibuat. Tapi nggak diwujudkan. Nggak diwujudkan, maka produk itu pasti harus ada. Tapi yang lain-lainnya, tema-tema itu tidak harus menjadi sebuah produk. Nah, apa bedanya proyek best learning dengan proyek profil pelajar Pancasila? Kalau proyek best learning itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Di dalam pembelajaran berbasis proyek, itu biasanya ada produk yang dihasilkan PGBL. Tapi sasaran utamanya adalah capaian pembelajaran. Contohnya misalnya di PKWU. Kalau PKWU tidak praktek, tidak ada produk yang dihasilkan, tidak mungkin disebut sebuah proyek. Begitu pula kalau misalnya di kimia, biologi, ada eksperimen. Kalau eksperimen hanya sekedar membayangkan, kan tidak mungkin. Bukan eksperimen. Makanya disebut sebagai proyek best learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Berarti kan semua yang berada di PJWU biasanya akan menghasilkan sebuah produk. Tapi kalau proyek di dalam P5, tidak harus semuanya menjadi produk. Oke, apa itu misalnya kalau nggak jadi produk? Misalnya, karena ini harus berbasis tentang relevansi permasalahan yang terjadi di sekolah maupun di masyarakat sekitarnya. Salah satunya misalnya ketika kita ingin mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sasaran dari tema tersebut. Yang ini untuk kesehatan, jasmani, dan rohani. Nah ketika mau bicara kesehatan jasmani dan rohani, maka kita harus tahu dulu nih permasalahan apa yang terjadi di lingkungan dan masyarakat. Salah satu contohnya misalnya kalau di sekolah ini masih terjadi bullying, persekusi, atau apapun. Itu harus diselesaikan. Nah ketika menyelesaikan masalah bullying, kan nggak perlu ada produk kan? Iya benar. Cukup membawa teman-teman untuk bersikap lebih baik, tidak lagi membuat bullying atau hal-hal yang dapat menimbulkan ketersinggungan terhadap teman-teman yang lainnya. Tidak perlu ada sebuah produk. Namun kalau misalnya membuat poster untuk ngasih tahu supaya tidak lagi terjadi perbuatan itu, boleh nggak? Nah posternya sendiri itu bukan produknya. Oh bukan. Bukan produknya, tetapi itu adalah alat untuk kampanyenya. Oh iya. Halo, tidak boleh lagi berbuat bullying. Nah itu bukan produknya, sehingga salah besar kalau misalnya yang dinilainya posternya bagus nih, posternya sesuai. Nggak gitu. Karena tujuannya sendiri adalah memperbaiki mental tadi, sesuai dengan tema. Mental tadi, betul. Sehingga tidak perlu ada produknya. Ada pun poster adalah sebagai alat untuk menyukseskan. Kampanye kita bahwa jangan sampai terjadi lagi bullying. Nah, makanya ada step-stepnya bagaimana membuat proyek P5 ini berjalan dengan lancar. Yang pertama harus diberikan pemahaman terhadap tema-tema tadi. Jangan sampai salah kaprah. Semua tema, jadi harus jadi sebuah produk nggak? Nggak gitu. Iya, jadi hasil akhirnya pun yang sebenarnya tujuannya ke diri sendiri misalnya. Iya, karakter kan. Harusnya karakter, tapi malah jadinya kalau kesannya ke sebuah produk ya, Bu ya. Siswa-siswa tuh berasa lagi ngerjain tugas biasa di kelas. Jadi apa bedanya dengan PJBL? Akhirnya, oh semuanya mata pelajaran PKWU nih. Iya kan? Semuanya mata pelajaran apa gitu ya, yang membutuhkan praktek-praktek produk. Nah, itulah miskonsepsi dari P5. Yang kedua, miskonsepsinya biasanya apakah perlu ada perayaan? Ingat, yang namanya perayaan itu bukan hanya pesta pora. Kenapa saya katakan bukan hanya? Karena bisa jadi ada yang melakukan pesta gitu ya. Tapi jadi sasarannya jadi salah, manakala tidak ada pembelajaran yang paling pentingnya. Contoh misalnya, ketika misalnya ingin mengenalkan kearifan lokal. Nah, apa yang tujuan utama dari kearifan lokal? Yakni, memunculkan atau mempromot potensi-potensi daerah, potensi budaya, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, tadi relevansinya. Ada nggak masalahnya kenapa budaya ini harus muncul? Ternyata banyak. Salah satunya adalah ternyata generasi muda mulai kehilangan jati dirinya. Dia tidak mengenal potensi daerahnya. Udah mulai nggak kelihatan eksistensinya lagi. Betul. Karena kalau misalnya budaya masyarakat Indonesia hilang, Indonesia bisa hilang loh. Iya, karena Indonesia sendiri pun beragam banget kebudayaannya ya Bu. Itu dia. Oleh sebab itu, nah ketika kita promote itu semua, karena kita tahu bahwa ada masalah tentang potensi budaya yang mulai menghilang itu, maka itu yang akan kemudian kita jadikan sebuah proyek. Sebuah tujuan. Betul. Terus ketika kita membuat proyek, nah kalau kita tidak mempromot kepada yang lain dengan memperlihatkan ini loh yang harusnya kalian kenal gitu ya, melalui sebuah perayaan, atau yang kita sebut perayaan itu kan tidak harus pestaporat tadi saya katakan. Salah satunya bisa ditampilkan misalnya dipoto bareng-bareng, kemudian fotonya ditempel di mana-mana, di semua lingkungan yang bisa dilihat oleh semua orang. Boleh nggak misalnya kita undang seluruh jajaran pemerintah, masyarakat, seperti halnya festival di sekolah, selama itu tidak istilahnya membuat orang-orang merasa terganggu, karena ini gara-gara P5 jadi uang harus banyak keluar nih. Nah itu nih padang bu yang jadi miskonsepsinya. Kalau misalnya semua orang berkata begitu berarti itu sudah salah sasaran, tapi kalau selama semuanya merasa I'm fine with this, bahkan ini membuat kita bahagia karena semua orang mengapresiasi, itu boleh. Salah satunya, kemarin di SMA Satu Manggar katanya ada anak yang membuat apa tuh desain untuk pakaiannya. Kan kasian kalau misalnya tidak kita apresiasi dalam sebuah perayaan, walaupun perayaannya bisa begini saja sih, eh bagus banget. Bisa sih, cuma kan yang nyebutkan bagus banget cuma dia sendiri kan kasiannya. Rasanya kurang terapresiasi. Betul, akhirnya boleh nggak kita promote dalam sebuah acara besar? Boleh-boleh saja, selama ketika masyarakatnya asik-asik saja dan mengatakan itu kami tidak merasa rugi untuk mempromote itu. Benar, jadinya pun siswa akan terpacu ya bu ya? Iya, terpacu untuk membuat hal yang lebih baik lagi karena, wah diapresiasi sama gubernur nih, wah diapresiasi sama bukti. Siapa yang nggak senang ya kan, bu ya makin semangat lagi belajarnya. Jadi semakin semangat lagi belajarnya untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tapi nanti harus sasarannya benar ya, jangan sampai nanti ketika ditanya, ini kalian membuat ini karena apa? Disuruh guru, wah itu yang salah. Iya, karena kadang masih kayak gitu penanaman dalam diri sendiri itu ya bu ya. Karena tadi tidak jadi masalah dalam diri siswanya. Tidak menjadi masalah dalam diri siswanya, makanya yang harus dieksplore nih. Yang kedua tadi kan penelusuran tema ya, yang kedua telusuri masalahnya apa. Sehingga siswa menyadari, oh iya ya ini jadi masalah loh kalau tidak diajarkan. Nah harus sampai seperti itu. Sampai mereka menyadari bahwa ini masalah loh. Memang masalah yang harus diatasi, dikemas dalam P5 ini ya bu ya? Iya betul, karena harus relevan dengan permasalahan yang terjadi, lalu kemudian kita pecahkan bareng-bareng. Iya, begitu. Jadi P5 itu tuh program yang emang udah dirancang cerdas banget bu ya, melibatkan siswa juga soalnya. Sebetulnya bukan melibatkan siswa, siswalah yang berperan. Oh iya, siswa. Melibatkan guru. Kebali. Jadi guru yang jadi fasilitator. Oke benar. Jadi melibatkan guru. Bukan siswa yang terlibat, tapi memang siswa yang berperan. Siswa yang harus berperan. Misalnya ada lagi begini, kok di kelas tuh banyak yang nyontek ya? Nah itu kan berarti ada yang salah dengan karakter kita. Oke. Itu yang harus kita pecahkan. Kira-kira temanya apa? Kalau kayak gitu misalnya apa ya? Mungkin kejujuran. Iya kejujuran. Temanya apa? Kan temanya ada tujuh tuh. Tema apa yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah nyontek? Apa ya bu ya, kira-kira kalau gaya berkelanjutan, kehidupan berkelanjutan, itu harus tentang lingkungan. Oke benar. Yang apa ya bu ya? Berimbas pada lingkungan. Itu bangunlah jiwa dan raganya. Tadi kan sehat jasmani dan rohani. Oh iya, berarti masuk juga kan? Iya nyontek itu berarti rohaninya kurang sehat. Betul? Nah kita selesaikan itu sampai semua orang jadi anak-anak jujur. Oke. Nah apakah perlu produk yang begitu? Kurang deh. Tidak ada. Bukan ke produk, tapi justru ke mentalnya itu sendiri yang harus diubah. Jadi hasil akhirnya pun bukan produk. Bukan produk. Tapi nanti bisa dilihat produknya berupa dia tidak lagi nyontek. Jadi lebih ke karakter. Karakter, itulah P5. Lebih penekanannya kepada karakter. Nah sekarang yang ketiga, karakter apa saja yang harus muncul? Itu disesuaikan dengan tema-temanya tadi, karakter-karakternya. Di antaranya merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Ya ini beriman bertakwa dan berangkat mulia. Dimensi-dimensinya. Iya yang dimensi-dimensinya itu. Dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian bernalar kritis, berkebinikan global. Gotong royong dan sebagainya. Kreatif. Dan sebagainya itu akan dimunculkan sebagai karakter yang akan kita tuju. Yang akan kita capai. Iya, sehingga kalau misalnya tadi tentang penyontekan nih. Apa dimensinya yang harus dicapai? Berarti, apa itu yang pertama itu? Beriman bertakwa dulu. Beriman bertakwa. Harus takut dulu dong sama Tuhan. Iya, soalnya kalau sudah berani nyontek kan berarti tidak takut ada yang mengawasi. Nah itu kan, itu yang harus muncul. Apalagi? Kalau sudah itu apa ya? Apa nih bu, kira-kira aku sebagai orang yang misalnya tidak tahu awam banget nih tentang P5. Nah, apalagi ya selain beriman bertakwa dan berahlak mulia. Salah-salahnya dia harus bernalar kritis. Karena kalau dia tidak kritis, dia tidak akan mau melaporkan. Bukan melaporkan orang-orang yang nyontek, benar gak sih? Kalau misalnya dia cek aja, ah udahlah biarin aja kita gak usah kritis-kritis amat sama anak yang nyontek. Waduh, gak akan selesai itu masalahnya. Malah makin berlanjut, makin bertambah lagi. Kemudian kita encourage semua anak untuk mau bernalar kritis. Dan dia mampu menyampaikan hal-hal yang sifatnya kritis kepada orang lain. Kenapa? Karena di situ, di berlanalar kritis itu ada salah satunya adalah dia menerima informasi-informasi yang kemudian dia olah informasi itu. Sehingga dia tidak menjadi hoax, dia tidak penyebar hoax misalnya. Kan kasihan ya kalau misalnya, wah ada gerakan-gerakan mencirigakan nih. Jangan-jangan dia nyontek, berarti kan penyebar hoax tuh, dia kumpulkan itu informasinya. Dia buat sedemikian rupa bahwa itu jangan sampai membuat fitnah kepada orang lain. Nah berarti kan bernalar kritis. Oke, berarti udah tercapai berapa dimensi ya Boya? Udah dua dimensi tuh. Nah seperti itu. Artinya di sini, untuk apa sih sebetulnya P5? Ini adalah tujuan yang keempatnya. Yakni untuk membentuk warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maesan, kepada Allah SWT, juga menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Yang merupakan, bangsa Indonesia itu kan sebetulnya sangat pekerja keras, gotong royongnya luar biasa, kreatif juga. Ya makanya mau tinggal dimanapun orang Indonesia itu survival karena memang orang-orangnya kreatif. Memang dari karakternya. Betul, itu yang kemudian akan di-encourage kepada seluruh siswa. Iya, nah aku mau nanya nih ke Bu Ida, kira-kira progresnya ini sendiri sudah berjalan sejauh apa untuk mencapai nilai-nilai Pancasila tadi yang merupakan tujuan P5? Nah, karena kita berbicara tentang pengubahan karakter, itu tidak mungkin instan. Iya, betul ya. Makanya harus dilakukan whole year, dalam suatu tahun penuh, satu pasal dan sebagainya seperti itu, agar terlihat terjadi perubahan yang cukup signifikan. Salah satu contohnya misalnya gini, kalau kalian belum membuat rangkuman, ketika kalian ingin mengubahnya, itu akan mudah. Buat saja rangkumannya, selesai. Tapi ketika ada orang yang menyontek, selesai enggak dalam sekali ketahuan, kemudian kamu enggak boleh menyontek lagi? Dikasih hukuman gitu kan? Enggak mungkin kan, maka akan dilihat dalam satu semester atau satu tahun, terjadi enggak perubahan bahwa dia tidak menyontek lagi? Oke. Itu yang harus terjadi. Jadi kalau misalnya pun dalam satu semester itu dinilai dia memang sudah berubah karakternya, kesimpulannya sendiri pun tujuan P5 itu sudah tercapai. Sudah tercapai, seperti itu. Nah kalau misalnya bagaimana kalau terus aja dia tetap menyontek, berarti proyek kita belum selesai. Boleh diulang enggak? Boleh, terus sampai terjadi perubahan yang luar biasa signifikan bahwa sudah mulai berkurang perilaku-perilaku yang negatifnya, dan kemudian muncullah perilaku-perilaku yang positifnya. Oke. Seperti itu. Makanya kenapa proyeknya tidak bisa satu kali selesai? Benar-benar. Pasti ada tiga kali proyek. Berapa kali tahapan? Tiga kali proyek misalnya dalam satu tahun, dan itu yang dinilainya memang karena karakternya boleh dalam satu tahun itu dengan beberapa temanya itu terjadi perubahan atau tidak. Sampai dilihat, nih jangan-jangan harus pakai tema ini nih, berubah enggak dia? Waduh belum juga nih, pakai tema ini. Pakai tema lain. Berubah enggak? Kayak begitu. Oke. Salah satunya gini, ada anak-anak kami yang di SMA Negeri Tiga Bandung itu, ada anak yang pendiam banget. Eh ternyata dia tukang ini, coding. Wah akhirnya. Oh, jago coding ternyata, diam-diam gitu ya? Jago coding. Wah akhirnya sama anak-anak, ayo kita bantu membuat sebuah proyek tentang P5 agar anak itu eksis. Akhirnya benar, dilihatlah dalam sebuah produk, dia membuat coding, membuat aplikasi tentang bagaimana cara membeli makanan di kantin kami melalui aplikasi. Jadi sekarang itu udah teraplikasikan ke semuanya? Ada, udah. Bahkan ada yang mau beli juga. Wah ini bisa katanya kerjasama dengan QRIS bank dan sebagainya. Dan itu bisa dijual. Tapi ingat ketika bisa dijual, nggak jadi berubah jadi kewirausahaan ya, tetap berekayasa berteknologi. Nggak jadi kewirausahaan. Udah di next level P5 ya Bu ya. Bukan masalah, oh jadi berubah ya bisa gabung ya. Temanya berekayasa berteknologi juga dengan kewirausahaan. Nggak gitu, karena tujuan akhirnya adalah bagaimana merekayasa sebuah teknologi agar lebih memudahkan, memacahkan sebuah masalah. Karena masalah di kami itu kantinnya kecil, siswa yang belinya itu dua sekolah, SMA 3 dan SMA 5. Kan kita satu rumah, jadi kan penuh banget ya. Nah kalau istirahatnya kan cuma 30 menit nih, pasti antrinya banyak banget. Mampet banget, nanti ada yang nggak kebagian lagi. Akhirnya dengan aplikasi itu kan jadi lebih mudah. Oke, ditarik satu kesimpulan nih Bu Arti. Berarti P5 ini sendiri pun temanya, proyeknya, kegiatannya pun ngambil permasalahan yang dari realitanya, status quo-nya. Betul, itu yang harus terjadi. Jadi tema itu muncul ketika kita bisa melihat permasalahan apa. Masalah apa yang ada di sekolah itu, di masyarakat itu. Iya keren, keren, keren banget. Sebenarnya aku mau cerita-cerita juga ya Bu ya, teman-teman tuh suka sama P5, seru. Karena seru aja, kegiatannya kan bervariasi daripada pelajaran yang cuma monoton di kelas doang gitu kan ya. Tapi yang kadang bikin teman-teman tuh jadi ngeluh capek, apa sih P5 itu kenapa-kenapa? Ya karena miskonsepsi tadi yang udah dijelaskan sama Bu Ida kan. Teman-teman tuh ngerasa kenapa sih P5 ini tuh cenderung menghabiskan banyak dana banget gitu buat P5. Padahal kan tidak harus juga berdana kan. Terus menurut ibu gimana sih pemecahan masalah biar teman-teman tuh nggak kepikiran masalah gitu-gitu. Jadi P5 ini sendiri pun bisa dikerjakan dengan senang hati sebenarnya. Oke, nah tadi kemarin kan guru-gurunya juga sudah saya beritahukan bahwa ada tiga tahap perkembangan sebuah sekolah melakukan P5. Satu yang tahap awal, karena ini tahap awal berarti belum terbiasa membuat proyek, tema, dimensi, boleh ditentukan oleh sekolah. Nah itu pasti imbasnya anak-anak jadi nggak senang karena bukan masalah mereka, masalahnya masalah sekolah dong. Ya itu tahap awal nggak apa-apa karena kita belum terbiasa berproyek. Masih pengenalan. Ada yang tahap yang kedua, itu namanya tahap berkembang. Nah tahap berkembang itu prosesnya sudah dilakukan oleh siswa, namun penentuan temanya masih dilakukan oleh sekolah. Karena bisa jadi sudah biasa melakukan proyek tapi belum bisa menentukan topik yang paling tepat. Berarti kan harus ada keterlibatan sekolah juga untuk menentukannya. Misalnya munculnya begini, Pak kami ingin memperkenalkan lukisan bagus, apa ya tema yang paling tepat kayak tadi ya. Saya tanya, kira-kira kalau menyontek temanya apa? Kan berarti kan harus ditanyakan kepada ahlinya. Masa dalam hal ini guru kan, nah itu masih berkembang. Tapi kalau sudah tahap lanjutan, itu tema boleh diusulkan oleh siswa. Kami ingin begini, karena ada masalah nih di antara kami. Itu sudah tahap lanjutan. Nah kalau di SMA 3, sudah tahap yang ketiga itu. Berkelanjutan, dari masalah yang memang real terjadi ya Bu ya. Iya, begitu. Tapi temanya masih bisa kita lakukan gini, temanya karena melihat kondisi siswanya masih terjadi misalnya gini, bullying masih terjadi nih, kita ulang sampai kelas 11. Karena bullying itu ternyata sulit ya berhentinya ya. Karena udah jadi kebiasaan sih. Ya, budayanya entah kenapa di Indonesia itu mengejek itu seolah-olah ya... Candaan biasa. Candaan biasa. Buat apa dibawa baper kok. Padahal kan nggak gitu juga. Nah seperti itu. Itu kan berarti harus selesai itu sampai di tingkat kelas 11 pun diulang lagi. Berarti kesimpulannya supaya menyenangkan apa? Harus sudah munculnya dari siswa. Sehingga siswa merasa easy going. Merasa asik-asik aja karena ini masalah kami yang harus kami selesaikan. Tapi karena siswa itu masih kurang aware kadang-kadang ya. Nah, karena kurang aware akhirnya tetap dilibatkan guru untuk mencari tahunya. Nah, berarti kalian buatlah menjadi tema ini, menjadi tema itu. Ya, namanya juga siswa-siswa kan terus harus belajar ya. Ya, masih terus untuk dibimbing. Betul. Nah, seperti itu. Maka di tingkat lanjutan seperti itu. Oke. Sehingga supaya menyenangkan ya begitu. Masalahnya harus muncul dari kalian. Oke. Nah, kalau tahap akhirnya apa? Tahap akhirnya berupa ada sebuah evaluasi. Di mana evaluasi itu akan menimbulkan sebuah rapor proyek. Nah, rapor proyek itu bukan hanya sekedar rapor biasa. Ini adalah nilai karakter kalian. Adakah misalnya, ada yang bertanya, adakah seorang anak bisa tidak lulus dalam karakter? Ada. Dalam rapor itu disebutkan bahwa apa saja yang berkembang. Kan ada nilainya belum berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang, misalnya seperti itu. Nah, kita buat KKM-nya gitu ya, atau KKTP-nya, kriteria ketentasan tujuan pembelajarannya. Ya, ini berkembang sesuai harapan. Ternyata anak tersebut kan harapannya, dia tadi yang jujur tadi ya, beriman bertakwa dan misalnya bernalak kritis. Ternyata sampai terakhir, dia tetap seperti itu. Masih belum berkembang juga. Belum berkembang juga. Ketika nilainya belum berkembang, berarti dia belum lulus. Apakah dia harus diulang? Iya, diulang satu tahun. Oh gitu. Iya. Jadi berarti benar-benar sangat, apa ya? Menentukan kelulusan seseorang, betul. Karena dunia pendidikan adalah dunia karakter, nak. Iya, benar. Bukan hanya sekedar nilai akademik atau apa? Transfer ilmu, bukan. Bukan, tetapi dunia karakter. Makanya banyak yang bilang begini, sudah sekolah, tapi kok masih karakternya kayak begitu ya? Karena memang dunia pendidikan adalah dunia karakter. Oke, keren banget. Nah, dari Bu Ida sendiri nih pastinya punya harapan biar gimana PL5 di Indonesia itu bisa berjalan sebaik mungkin. Dari di daerah-daerah kecil dan juga hingga ke ruang lingkup yang lebih besar ya Bu Ida ya. Nah, kira-kira harapan dari Bu Ida ini sendiri gimana? Oke, harapan saya ini menjadi sesuatu yang ilmiah tapi alamiah. Kenapa disebutnya ilmiah? Karena yang namanya proyek pasti ada tahapan-tahapan berproyeknya ya. Tadi ya, menentukan masalah dulu, masalah apa yang harus diselesaikan. Kemudian boleh berhipotesa dulu, kemudian diuji hipotesanya, boleh dong ya. Berarti kan investigasi sederhana maupun yang kompleks pun boleh terjadi dalam proyek ini. Makanya disebutnya ilmiah gitu ya, saintifiknya ada. Tapi alamiah, yang dimaksud alamiah itu apa? Permasalahannya jangan yang jauh-jauh. Yang dari deket-deketnya. Selesaikan dulu sesuai dengan relevansi dari yang terjadi di masyarakat. Baik itu masyarakat sekolah maupun masyarakat sekitar. Sehingga orang-orang tidak menjadi sesuatu yang dipaksakan. Karena ini terjadi di masyarakat dan harus diselesaikan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak menjadi masalah kalian, pasti kalian pun akan merasa terpaksa. Terus ngapain kami melakukan ini? Yang masih tertanam. Iya. Kalau misalnya itu masalah kalian, kan kalian pun pasti mau ya? Pasti dong. Misalnya tentang apa? Misalnya, kenapa ya di masyarakat kita kok masih terjadi korupsi? Kan kalian juga berpikir sampai sejauh itu misalnya. Karena saya merasa itu menjadi bagian dari permasalahan kita. Atau misalnya yang paling mudah nih. Gaya pacaran anak muda ganggu banget. Misalnya gitu ya. Apakah itu bisa dijadikan P5? Bisa loh. Itu bisa lah. Sesuai dengan permasalahan? Sesuai dengan permasalahan. Yang jelas jangan sampai mempersekusi maupun menjadi bully kepada orang yang melakukan itu semua. Oh iya. Justru harus diberi penanaman kesadaran. Kesadaran. Kesadarannya berupa apa? Misalnya kita bikin poster di mana yang sopan santun dengan mengatakan jangan lakukan. Seperti itu. Atau menggunakan perda. Ada perda di sebuah daerah yang menyatakan jangan pernah berbuat hal yang tidak senonoh di muka umum. Di penjara 5 tahun. Ada ya. Ada yang seperti itu. Untuk mengedukasi mereka kasih tahu seperti itu kan boleh. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi lebih kepada mengedukasinya tidak membuli. Karena kita membuat proyeknya seperti itu. Nah nanti kita akan lihat terjadi perkembangan seperti apa sih setelah poster itu disimpan di sana. Apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah kayak begitu ya proyeknya. Pasti akan lebih menyenangkan karena kalian akan melihat nih. Si anak ini yang biasanya nih berdua-duaan sudah jadi berasa sedang observasi. Sedang bereksperimen sendiri. Emang begitu. Investigasi sederhana. Dan kemudian menjadi sebuah catatan-catatan kecil. Nah itu makanya di akhir dari proyek ini. Setiap anak biasanya harus membuat esai. Esai yang kemudian esai sederhana saja. Ya ini mulai dari proses ketika P5 ini dibuat. Sampai akhirnya seperti apa. Sampai kepada rencana tindak lanjut. Nah setelah begini apa yang akan kalian lakukan. Sampai seperti itu. Karena ini merupakan pengembangan karakter. Tidak hanya berhenti setelah panen karya. Tidak hanya berhenti seperti itu. Justru harus terus berlanjut. Harus terus berlanjut. Terus diawasi. Apakah benar sudah terjadi perubahan atau tidak. Oke. Benar-benar. Jadi di P5 ini sendiri pun kesimpulan dapat diambil. Benar-benar peran siswa itu dibutuhkan. Bukan peran siswa dibutuhkan. Siswa lah yang harus. Iya harus berperan kan. Oh iya. Karena katanya harus diperbaiki aku ya Bu. Dan juga pun guru ini sebagai fasilitator terbaik. Fasilitator yang bukan harus segala tahu ya. Karena bukan mbah Google juga. Tetapi belajar bareng. Makanya penilaiannya bukan hanya untuk siswa. Tapi guru juga. Guru belajar. Siswa belajar. Salah satunya saya dengan adanya P5 ini juga bareng belajar dengan anak-anak. Ternyata belajar dari anak-anak itu menyenangkan loh. Kejujuran mereka. Kepulosannya. Wah. Kadang-kadang kita harus belajar tentang sebuah kejujuran itu dari anak-anak. Anak-anak itu nothing tulus. Kalau orang tua kan kadang-kadang banyak. Masih banyak pertimbangan. Pertimbangan akhirnya dengan kasihannya atau apa. Akhirnya anak-anak tetap atau orang lain yang berbuat curang dimaafkan lagi. Ini di masyarakat Indonesia juga nggak benar. Koruptor terus dimaafkan gimana? Aduh kasihan. Kan dia sudah menyesal. Yaudah maafin boleh. Kan nggak gitu. Maka perubahannya harus sangat signifikan. Lihat apakah setelah ini dia berbuat lagi atau tidak. Tidak kan begitu. Makanya karakter itu mengubah karakter tidak mudah. Nah salah satunya coba kalau pemecahannya oleh seluruh anak-anak. Kayaknya kan asik gitu ya. Kalau anak-anak semuanya aware memecahkan masalah ini bareng-bareng. Sehingga guru juga nggak capek. Wah asik juga nih anak-anak terlibat. Tapi dengan catatan bahwa anak-anak bukan mau menghukum ya. Enggak. Tapi mengedukasi. Melalui sebuah proyek yang ilmiah tapi alamiah. Oke. Iya kan? Iya. Benar-benar. Keren banget. Jadi dari Bu Ida ini sendiri pun P5 itu bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan gitu doang ya Bu ya. Tapi maknanya lebih daripada itu. Jadi harapan kita pun semoga siswa-siswa ini sendiri itu penanaman persepsi dari P5 ini sendiri maupun konsepnya itu berubah. Bukan hanya sekedar gitu doang. Jadi makin senang juga buat ngejalaninnya. Harapannya jangan ada lagi miskonsepsi. Itu yang memang harus ditekankan ya Bu ya. Jangan ada lagi miskonsepsi tadi tahapan-tahapan pemberitahuan dari awal sampai akhirnya harus tertanamkan kepada siswa bahwa proyek P5 ini adalah untuk karakter. Perubahan karakter itu bukan selesai ketika panen karya. Tetapi setelah itu harus terus berlanjut, kejujurannya harus terus berlanjut sampai mereka dewasa nanti. Iya. Seperti itu. Ilmiah dan alamiah. Oke keren banget. Nah semoga dari podcast bersama Bu Ida ini sendiri bisa memecahkan miskonsepsi yang selama ini sudah tertanam ya Bu ya. Amin. Amin ya roba alamin. Dan kita pun sebagai siswa-siswi juga makin senang buat ngerjain P5-nya. Karena harapannya kita sendiri bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di realita kehidupan kita sendiri. Jadi makasih Ibu Ida Rahayani udah mau berbicara sama aku. Dan juga berbagi ilmu ke semoga-semoga yang lagi nonton nantinya ya Bu ya. Kami ucapkan terima kasih dari Smon4D Broadcast Team juga buat Ibu yang udah jauh-jauh datang dari sini buat berbagi ilmu ya Bu ya. Harapannya diundang lagi ke sini. Iya amin. Menyenangkan sekali. Bisa. Kalau Ibu mau pun pasti bisa nanti kita sharing-sharing hal lain lagi. Oke nanti kita jarak jauh ya. Podcast jarak jauh. Biar kita kelihatan di SMA3 lagi mengerjakan apa P5-nya nanti disini. Saling sharing ya Bu ya. Saling kenalan. Saling kenalan. Nanti kita broadcast bareng-bareng seperti itu. Oke makasih Ibu Ida. Iya siap. Terima kasih Smoners yang udah nonton podcast aku sama Bu Ida. Semoga podcast ini bisa sangat membantu bagi kalian maupun bagi selama. Podcast for you. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Berkarya, berbagi. Terima kasih. sub indo by broth3rmax